hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau servis dinamo starter motor Yamaha ya di Yamaha chapter-jet X-street yang penting pokoknya Yamaha nah kali ini kita mau tutorialin pasang arang starter cool starter ini ya ini punya Supra punya Supra mau kita pasang di Yamaha ya di motor X-street ini ya nah oke yang pertama kalau arang motor Supra ini kan dominan lebih besar lebih besar bentuknya ya untuk diameternya lebih besar daripada motor bawaannya X-street ini Yamaha ini ya nah ini karena kita kepepet enggak ada apa cool starter ataupun arang starter motor Yamaha ini kita adanya cuma stok Supra mau beli untuk alatnya ini lumayan jauh ya Nah jadi kita pakai ini bisa nah caranya caranya ini harus kita rubah ya jadi ini harus kita potong ini kita potong ya mentok sini oke pertama kita potong potong nah nantinya yang bawaannya ini harus kita potong juga tapi jangan terlalu pendek ya misalkan dengan cool starter nya sini potong disininya ya untuk bawaannya potong nanti kita sambung ya Nah itu nah dan untuk arang starter ini kan enggak masuk disini nah kebesaran nah ini harus kita kecilin yang samping-sampingnya ini kecilin supaya masuk caranya caranya kita sediakan amplas amplas taruh di perpungan yang rata kita amplas bisa juga kalian gunakan gerinda berlebih cepat yang jelas pakai insting ya masuk apanya jadi harus kita amplas seperti ini nah sampai dia membentuk kecil punya sampai kecil ya setelahnya masuk di eh ini rumah starter ini rumah arangnya itu ya kita bentuk sendiri untuk yang sebelah kita sininya pun ketika kan kalau bawaannya supra ini enggak masuk ke bawah ukuran-baunya agak besaran ya ya ini kita potong juga nantinya potong sini ya di permukaan rata kita amplas-amplas terus sampai kita ukur kira-kira masuk ya tuh ini ilmu apa ya ilmu kepepet kalau misalkan stok nggak ada mau beli yang lumayan jauh terpat habis stok nah ya yang bawahnya sini oke ya untuk yang bawah-bawah sini kita kecilin ini juga ya oke kayaknya agak kecil ini sudah kecil kita coba masukin di sini ya oke sudah masuknya sudah masuk kita sambung untuk penyambungannya kita seperti kepang rambut itu ya seperti ini disambung aja nantinya ya disambung kita tali dengan serabut bekas kabel bodi seperti ini kelihatan enggak kita tali ya habis itu kita solder ya kalau ada solid karena enggak ada cukup detail seperti ini ya disolder biar agak kuat aja gitu jadi untuk pemasangnya disambung aja ya sambung-sambung kira-kira kuat pokoknya kira-kira kuat ya jangan sampai lepas begitu ya untuk pemasangan kita videokan ya ini untuk mempercepat aja jadi caranya gitu kalau pemasangan seperti biasa ya kalau anda mekanik sudah pastinya tahu ya jadi silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian paham mungkin cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati